Seorang oknum perwira Polda Bali diamankan petugas Direkturat Reserse Narkoba karena keperguak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam sel tahanan. Petugas jaga sel tahanan Polda Bali mengamankan IP2WS pada Rabu lalu karena berusaha menyelundupkan paket sabu untuk seorang tahanan berinisial AG. Awalnya oknum perwira yang bertugas di Sabara Polda Bali ini hendak membesuk AG namun tidak diizinkan karena batas waktu yang sudah berakhir. IP2WS kemudian menitipkan sejumlah barang untuk AG kepada petugas jaga diantaranya roti, minuman, pasta gigi, deodoran, dan sampo. Setelah dilakukan pemeriksaan petugas jaga sel tahanan menemukan bungkusan plastik mencurigakan di dalam botol sampo. Saat dibuka bungkusan plastik tersebut berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 2,48 gram. Saat ini IP2WS masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda Bali. Penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan barang bukti maupun tes urin IP2WS dari Labfor. Untuk propam nanti dia akan pemeriksaan setelah diputuskan dari narkoba. Misalnya ternyata benar dia dinyatakan bersalah di bidana umum dulu baru propam kode etiknya. Menurut pengakuan WS, dia hanya mengantarkan titipan seorang temannya untuk tahanan tersebut. Penyidik belum bisa mengungkapkan identitas teman IP2WS yang menitipkan barang tersebut karena masih dalam proses penyidikan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.